Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini kita akan membuat intro video dengan aplikasi kain master Dan intronya seperti ini Oke jadi intronya seperti itu Sebelum kita ke tutorialnya silahkan download template intronya pada link yang sudah saya siapkan Nah silahkan masuk ke aplikasi kain master Kemudian buat project baru Pilih 16 banding 9 Kemudian masukkan template intro yang sudah di download tadi Oke Nah untuk tahap selanjutnya Kita import gambar Pilih lapisan kemudian pilih media Masukkan logo kalian Atur ukurannya Dan posisikan di tengah Nah kemudian kita akan sesuaikan munculnya logo dengan back sound pada intro Kita bisa geser Kemudian kita bisa putar berulang-ulang Untuk paskan antara logo dan back sound intronya Seperti ini Kemudian kita pilih animasi masuk untuk logonya Disini kita akan menggunakan Animasi Ini Sembul ke bawah Seperti ini Kemudian kita atur kecepatannya Kemudian kita atur kecepatannya Sesuaikan dengan Animasi pada intro Kita akan sesuaikan dengan Suara dudakan pada back soundnya Jadi kita usahakan untuk Betul-betul pas Dengan back soundnya Kita bisa atur kecepatannya seperti ini Nah sepertinya sudah pas Oke Nah selanjutnya disini kita akan membuat logonya Bergerak ke atas Nah caranya Kita Letakkan agak di tengah Seperti ini Kemudian pilih ikon kunci Setelah itu pilih ikon plus Setelah itu Geser ke kanan sedikit Pada layer nya Oke kita geser Setelah itu logonya kita naikkan sedikit Oke seperti ini Jadi dia akan bergerak ke atas Nah hasilnya seperti ini Oke Selanjutnya Kita akan Tambahkan text Seperti ini Seperti ini Kemudian warnanya kita pakai warna hitam Atau warna yang agak gelap sedikit Kemudian kemunculan text nya Kita akan sesuaikan dengan pergeseran logo Ke atas tadi Kemudian transisi Untuk animasi masuknya Disini kita akan gunakan Seka ke bawah Nah seperti ini Terlalu jauh Terlalu jauh kayaknya Kita Naikkan sedikit Setelah itu kita Pastikan dia bersamaan Logonya bergerak ke atas Dan text nya muncul Kita sama panjangkan Nah jadi seperti ini Ini ya Nah jadi Intro nya sudah jadi Jadi seperti ini hasilnya Selanjutnya kita export Oke Ini cukup mudah Dengan template yang sudah dibuat sebelumnya Silahkan download itu Kemudian praktekkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati